Kali ini saya masuk hutan lagi untuk mereview atau mencari keberadaan ayam hutan dan populasinya. Di sini kita tidak umburunya, tapi hanya untuk melihat populasi keberadaan ayam hutan. Dan siapa tahu juga kita menemukan ayam hutan yang jenisnya sempidan. Jadi daerah kami ini ada namanya ayam hutan yang namanya sempidan. Dan kemarin ketika saya berpetualang di hutan sebelah sana, itu terdengar suara sempidan. Cuma begitu jauh ya, tak dapat kita kejar. Dan kali ini kita coba mencari siapa tahu bertemu sarangnya atau bertemu dengan ayam hutan atau sempidan. Kita cari sarang ayam hutan ini, kita harus sangat hati-hati, karena bisa jadi hewan-hewan lainnya kita jumpai. Dan perlu bersabar untuk kita ilang. Nah ini kita temukan kotorannya, ini ayam hutan ya. Terima kasih telah menonton! Ini bekas jejaknya, jejak bekas cakaran ayam hutan. Ini sepertinya pagi tadi ya, karena kita begini sudah sore hari, ini sekitar jam 4 lewat. Karena biasanya ayam hutan turun ke tanah, dan sore harinya pada saat gelap dia akan kembali ke pohon kayu. Untuk mencari tempat tidur. Akhirnya kita berhasil menemukan satu sarang ayam hutan. Ini telurnya baru dua ya, sepertinya ini baru. Kita akan coba lagi. Di sana, siapa kita menemukan sarangnya lagi. Ini lah untuk sarang ayam hutan. Ini telurnya jangan disentuh ya, karena kalau disentuh dia tidak akan menggeramnya lagi. Nah ini kita lihat bekas jejaknya. Ini bekas jejak ayam hutan. Ini sudah agak lama ya, sekitar dua hari yang lalu ini. Nah ini bekas jejaknya. Kita coba cari di sini lagi. Karena ayam hutan pasti besar yang di tempat-tempat seperti ini. Terima kasih telah menonton. Jadi mencari sarang ayam hitam perlu bersabar Karena tidak mudah ya untuk mencarinya Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa disini Saya tidak umburunya tapi hanya untuk melihat populasi keberadaannya Sekarang kita ketemu lagi sarang ayam hitam ya Nah ini dia kita ketemu lagi sarang ayam hutan Dan disini telurnya ada tiga Jadi beginilah bentuk sarang ayam hutan atau telur ayam hutan di alam bebas Jarang sekali menemukan yang lebih Lebih daripada tiga Tapi tidak untuk peminginan kadang telurnya lebih daripada tiga ya Cuma selama saya bertualang hanya bisa menemukan tiga yang paling banyak Inilah petulang kita kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih